selamat datang kembali teman-teman di channel kami TeknoShark apalagi kalau bukan channel tentang menginformasikan tentang teknologi-teknologi terbaru dan hp-hp terbaru ya teman-teman ya nah pada video kali ini kebetulan saya ada membeli sebuah handphone OPPO Reno3 keluaran dari brand OPPO ya nah mungkin bagi kalian semua yang mungkin mau membeli OPPO atau mungkin mau membeli handphone bisa cek dulu untuk OPPO Reno3 ini ya nah OPPO Reno3 ini dia sudah dibekali dengan 8GB untuk RAM-nya dan 128GB dia untuk internalnya ya jadi untuk RAM-nya ini sudah sangat besar sekali dengan harga 5 jutaan ya teman-teman ya nah kebetulan hp ini juga saya membelinya dengan warna hitam warna hitam pekat ya nah coba langsung saja kita buka seperti apa handphonenya dan kita mendapatkan apa saja untuk ketika kita membeli OPPO Reno3 ini ya teman-teman ya kebetulan OPPO Reno3 ini adalah penerus dari OPPO Reno2 ya jadi ini masih-masih apa namanya keluaran terbaru dan penerus dari OPPO Reno2 ya teman-teman ya oke langsung saja kita buka oke agak-agak-agak apa agak seret ya teman-teman ya soalnya masih baru nah coba kita buka oke ini kosong nah disini ada mendapatkan softcase dan buku panduan oke nah ini adalah hp OPPO-nya hp-nya sorry nah ini kebetulan saya ada membeli warna hitam ya ini adalah hp-nya oke nah ini adalah batok charger-nya ya yang biasanya itu kan dia kayak kotak biasa begitu ya tapi untuk OPPO Reno3 ini sudah diperbarui ya jadi bahannya juga dia lebih bagus dan lebih halus tapi dia sudah di support dengan fast charge ya teman-teman ya jadi dia sudah 4 ampere artinya dia sudah di support VOOC ya jadi pengisian cepat oke ini untuk charger-nya terus kita juga mendapatkan satu buah kabel USB kabel USB-nya ini dia juga sudah di support VOOC ya dia sudah menggunakan TPC masih sama dengan handphone yang kemarin-kemarin ya dengan menggunakan TPC terus disini juga ini mendapatkan sebuah handsfree satu buah handsfree ya ini adalah handsfree-nya oke oke langsung saja kita ke handphonenya coba kita langsung nyalakan untuk handphonenya ini kita langsung nyalakan tombol power oke nah sambil menunggu ini nyala kita langsung saja coba kita lihat untuk kameranya seperti gimana oh iya kebetulan OPPO Reno3 ini dia sudah sudah apa namanya mempunyai layar sebesar 6,4 inci ya ya bagi saya sih ini sudah lumayan cukup ya untuk untuk OPPO Reno3 ini layarnya sudah cukup besar ya dia sudah menggunakan AMOLED terus dia juga ada poninya ya dia juga sudah ada poninya disini juga ada kamera depannya ada kamera depan ya nah HP OPPO Reno3 ini sudah dilengkapi dengan 4 kamera ya teman-teman ya nah kamera utamanya dia sudah 48MP ini adalah kamera utamanya yang di tengah terus kamera telephoto nya dia yang di atas ini sudah 13MP dan kamera ultrawide nya dia sudah 8MP dan kamera yang paling bawah ini adalah kamera monochrome dia sudah 2MP dan disini juga ada lampu flashnya ya dan handphone ini juga sudah disupport dengan LCD atau layar 6,4 inci ya nah handphone ini di sebelah di sebelah kanan dia ada tombol power ini tombol power ya terus untuk di atas dia ada sensor ya terus di bagian kiri dia ada tempat untuk kartu SIM ya terus di sebelah bawahnya lagi dia ada tombol power eh sorry tombol volume tambah dan kurang dan dia juga disini sebelah sini ada untuk jack apa handsfree untuk handsfree ya terus disini ada untuk konektor charger disini sebelah sini ada untuk speaker ya jadi untuk apa namanya desainnya pun sangat tipis ya untuk Reno3 ini jadi enteng banget di bawahnya dan juga ketika kita pegang dia pas banget di genggaman kita teman-teman jadi gak terlalu ribet ya jadi sangat pas sekali untuk tangan saya yang seperti ini ya nah handphone ini sudah dilengkapi dengan layar 6,4 inci ya jadi ini saya rasa sudah cukup lebar juga ya atau enak juga ketika kita melihatnya gitu teman-teman nah kebetulan kamera yang depan ini dia sudah 64 megapixel jadi untuk selfie ataupun mungkin berfoto-foto ini sudah sangat cukup bagus banget jadi memang pada dasarnya adalah OPPO Reno3 ini mereka itu sangat fokus sekali di bagian kamera yaitu tujuannya untuk selfie-selfie tapi kalau dibilang untuk mahal sih ya mungkin masih standar ya karena harganya pun sekitar 5.200.000 ya jadi masih dengan dengan merk-merk yang lain mungkin masih standar lah gak terlalu mahal dan juga gak terlalu murah jadi standar aja untuk harganya dengan spesifikasi begini ya nah kebetulan juga untuk handphone Reno3 ini dia sudah dilengkapi dengan baterai 4025 mAh ya oke coba langsung kita nyalakan saja seperti apa hasilnya untuk kamera depannya ya teman-teman atau kamera belakangnya ya teman-teman ya oke coba kita setting dulu setting jadi sihat Nah ini sudah 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 kita setting Sudah kita setting Seperti ini ya teman-teman Untuk tampilan menu OPPO Reno3 Nah ini adalah tampilan menu utama Dari OPPO Reno3 ya teman-teman ya Ini seperti ini Ya ini adalah tampilan OPPO Reno3 Tampilan utamanya Langsung saja coba kita lihat spesifikasinya Untuk OPPO Reno3 ini seperti gimana Langsung saja kita masuk ke pengaturan Kita cari Kita scroll ke bawah Nah ini tentang ponsel Nah disini ada nama perangkat OPPO Reno3 Dia sudah menggunakan versi pita dasar atau Dan kernel ya Terus dia versi color nya Color OS dia V7 Versi V7 Terus versi Android nya dia sudah menggunakan versi 10 Terus dia sudah menggunakan prosesor 8 core Dan RAM nya dia sebesar 8 GB Terus untuk memori perangkat atau internal ya Dan dia sudah 128 GB Terus model nya dia sudah CPH 2043 Terus dia juga sudah menggunakan dual kartu Ya disini juga ada EA Terus di ini juga ada sistem Android nya Oke coba langsung saja kita untuk mengetes Hasilnya seperti apa Kamera ini yang memang didesain untuk Kamera ya Dia sangat fokus sekali untuk Reno3 ini adalah di bagian kamera Coba kita langsung back dulu saja Kita ke menu utama untuk Reno3 ini Terus kita coba untuk pengetesan hasil dari kamera Terima kasih telah menonton Oke cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih sudah selalu mengikuti channel kami Jangan lupa dukung channel kami Supaya tambah maju dan tambah berkembang Dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton